Yang keenam, yakini semua akan berakhir indah Yakini semua akan berakhir indah dan sikapi kita seperti masuk goa Al-Kahfi Nah jadi, tadi doanya doa Al-Kahfi Maka kita yakin bahwa ujungnya pasti indah Kita renungkan lagi peristiwa Al-Kahfi Yang keenam belasnya Sebagai jawaban dari doa tadi Dan apabila kau meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Maka carilah tempat berlindung ke dalam goa Jadi, kita sebagai orang-orang yang berlindung sekarang di dalam goa Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu Jadi insya Allah, Allah akan berikan rahmat kepada kita Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu Kemudian, disini kan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari barat Lebih kurangnya Allah sediakan kebutuhan mereka, keperluan mereka Nah disini juga mereka nyaman, membalik-balikan, pokoknya nyaman Nah ini yang ke sembilan belas Dan demikianlah Dan demikianlah kami bangunkan mereka Demikianlah kami bangunkan mereka dengan keadaan yang baik Jadi mereka baik-baik aja gitu setelah itu Insya Allah Insya Allah Ini surat Al-Kahfi ayat 19 Nah disini memang Ini ceritanya tentang orang-orang yang pas keluar gitu ya Mereka bertanya, saling bertanya Kita disini berapa lama sih? Oh setengah hari Oh enggak satu hari Padahal 309 tahun Jadi saya juga mikirkan gitu ya Ini udah 8 hari ya Udah 8 hari Saya tuh nggak keluar rumah gitu Tapi kok rasanya kok adem gitu rasanya Rasanya tuh nggak kayak Nggak kayak dikurung gitu Nggak kayak dikurung Jadi ada rasa kayak baru kemarin gitu Jadi subhanallah Makanya Allah nanti yang akan kasih rasa itu Kalau seandainya kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadinya saya tuh Gimana ini anak-anak gitu kan Ada 6 anak saya kan 6 gitu kan Rame ini bakal ribut apa segala macam Tapi ternyata enggak Malah kita merasakan nikmat banget gitu Di dalam goa ini Masya Allah Allah yang kasih rasa itu Nah coba teman-teman tulis di komen gitu kan Apa rasanya Anda Ya setelah Mungkin ada yang udah 8 hari kayak saya gitu Karena BG ini Ya Depok ini udah Daerahnya Kalau teman-teman ngeliat di daerah Apa di website-nya Website-nya tentang COVID-19 Memang merah sekali ini daerahnya gitu Jadi salah satu Bahkan Jakarta Selatan itu masih jarang-jarang Depok malah Malah merah banget gitu Nah saya pribadi Ya rasanya tuh indah gitu Enggak rasa dikurung gitu Kenapa? Karena kita ditemani dengan Al-Quran Ya kita ditemani dengan Ternyata anak-anak jadi rukun Anak-anak jadi baik gitu ya Nah tinggal ya Bismillah lakukan ini semua ya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan kita Insya Allah ya Allah bangunkan kita dalam keadaan Enggak sadar gitu loh Kalau itu udah 309 tahun gitu Terserah deh ini mau berapa lama gitu Allah wala kita juga gak ngerti kan Mudah-mudahan aja gak lama Kalau di Malaysia kan baru ditambah tuh Ya sampai tanggal berapa? 14 April ya 14 April Banyak hikmannya syukur Alhamdulillah rasa tenang Walau sudah 8 hari Yes Lebih dekat dengan anak suami Yang risadakan anak saya sekarang jadi rajin sholat Yes Ya benar Nikmat rasanya Ustadz Bisa dekat dengan keluarga Lebih tenang beribadah Sejak istiqom mati lawa Satu just setiap hari Terasa lebih adem Lebih damai Yes Masya Allah ya Jadi full family time ya Seronok Pak Nas Tak sedar pun Tiba-tiba ada maghrib Betul ya Lebih sabar Lebih tenang Saya teringat ada satu Satu peristiwa Dalam perang Ya Perang badar ya Pada saat perang badar itu Gitu ya Saya merasa tenang Dan penuh kebahagiaan Yes Bisa bermain dengan istri Anak lebih intens Lebih dekat dengan anak-anak Masya Allah Dinikmati Yes Jadi pada saat itu ya Allah subhanahu wa ta'ala Besoknya perang nih Besoknya perang Tapi Malamnya Allah kasih hujan yang Deras begitu Ya Jadi kita tahu kan Kalau di Arab itu Hujannya Curah hujannya Gak setinggi di Indonesia Gitu Tapi kemudian malam itu Allah kasih ketenangan Gitu Kayak Allah sedang mempersiapkan Dan betul aja Ya Mereka dalam keadaan tenang Nyaman gitu Keluarga Dilindungi lebih Kedekat dengan Sang pencipta Ya Jauh dari keluarga Masya Allah Alhamdulillah tenang Ya Seru Oke Benar rasanya damai Masya Allah Masya Allah Banyak waktu buat Odot Yes Subhanallah Seperti Ramadan dipercepat Iya saya itu juga Ngerasa begitu Nah tinggal teman-teman Gerak-gerak ya Olahraga gitu ya Olahraga Ringan gitu Di rumah Jangan sampai Tidur melulu Nah jadi teman-teman semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ketenangan Pada saat Perang badar itu Dan akhirnya besoknya Mereka Mendapatkan kemenangan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah sama Kita siap dengan kondisi Apapun yang terjadi Jadi mentalnya adalah Mental al-kahfi Nah kalau mental kita adalah Mental al-kahfi Insya Allah tenang Ya So Persiapkan Anda sebagai seorang Ashabul kahfi Ashabul kahfi Dan ini menjadi rahasia Kenapa dajjal itu Ya itu akan Ya Akan Dajjal itu akan Hilang itu dengan Suratul kahfi Ini Ini hikmahnya Ya Insya Allah So teman-teman semuanya Nikmati ini Nikmati ini Dan yang terakhir Yang terakhir Ketujuh Yakini Jikapun meninggal Jikapun meninggal Itu berstatus Mati syahid Sebagaimana hadis Nabi SAW Ya Jadi Kalaupun meninggal Ya Jadi gini Kita kan dengar Berita-berita meninggal Dengar berita meninggal Gimana rasanya Sedih Jangan Jangan sama sekali Ya Jadi jangan Jangan sedikitpun Ketika ada berita Tentang meninggal Ya Kalau dia muslim Langsung Masya Allah Alhamdulillah Gitu ya Allahu Akbar Gitu ya Syahid Ada hadis Rasulullah SAW Ya Ini Kebacaan gak ya Mudah-mudahan Ya Saya bacakan aja ya Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Menyebutkan bahwa Di antara yang termasuk Mati syahid Adalah orang yang Tertimpa Taun atau wabah Ini Mati syahid Dalam sebuah hadis panjang Hadisnya saya bacakan aja Artinya Rasulullah SAW Bertanya kepada sahabatnya Siapakah orang yang Mati syahid Di antara kalian Mereka menjawab Orang yang digugur Di medan perang Ya Rasulullah Dan Rasulullah Bersabda Kalau begitu Sedikit sekali Sedikit sekali Umatku yang mati syahid Masya Allah Kalau begitu Sedikit sekali Umatku yang mati syahid Ya Maka Para sahabat bertanya Mereka itu Siapa ya Rasulullah Jawab Rasulullah Orang yang gugur Di medan perang Itu syahid Kemudian Ditambah Orang yang mati Di jalan Allah Bukan karena perang Juga syahid Ya Jadi kalau kita lagi belajar Menuntut ilmu Mencari nafkah yang halal Itu juga syahid Kemudian orang yang Tertimpa taun Pun syahid Orang yang mati Karena sakit perut Juga syahid Dan orang yang tenggelam Adalah syahid Hadis lewat muslim Ya Jadi Teman-teman semuanya Kalau seandainya Kita menghadapi Berita tentang kematian Ya Jangan sampai kita Seperti rakyat Itali Ya Aduh itu jauh banget Ya Mereka sedih Kita gembira Ya Jadi harus gembira Siap gembira Siap ya Bismillah Ya Pak Nas Utang belum lunas lagi Amanah belum lunas lagi Ya minta sama Allah Mudah-mudahan ya Allah Ya Kalaupun seandainya mati syahid Dari wabah taun ini Ya Maka Engkau lah yang maha memaafkan Gitu Kita sama-sama Bebasin Utang Atau amanah teman-teman kita lah Gitu ya Kalau ada yang kita bisa bebasin Kita bebasin lah Ya Kalau ada yang kita bisa bebasin Kita bebasin Ya Malah kita dapat pahala dari itu Kalau seandainya Anda memang Ada orang gitu ya Langsung aja telepon Ya Dengan kondisi wabah seperti ini Saya gak tau apa yang terjadi gitu ya Saya udah lunasin aja gitu kan Mudah-mudahan ya Allah ganti saya dengan Kenikmatan yang lebih baik gitu Ya Paling cuma Cuma satu sih Kondisi kita yang membuat kita takut mati kan Ya Cuma utang aja Amanah Yang lainnya kita berani Nah jadi Teman-teman semuanya Wujudkan perasaan gembira Jadi udah berapa yang meninggal dunia Di Indonesia 50 sekian ya 50 sekian Mereka adalah Sebagiannya syahid Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Berbahagia Apalagi dokter Allah Dokter ini Allah Mereka adalah Mujahid di front line Dan orang-orang yang berada di front line ini Adalah orang-orang yang luar biasa Nah saya ingin cerita sedikit Tentang Perjalanan saya ketika ke Gaza Pada saat saya ke Gaza itu Saya takjub dengan orang-orang yang ada di sana Orang-orang yang ada di sana itu Adalah orang-orang yang udah gak takut mati lagi Kenapa? Mereka kan di lockdown tuh Mereka di lockdown Udah gak bisa keluar Gak bisa masuk Gak bisa ketemu keluarga Dan bertahun-tahun gitu Di Gaza itu Kemudian udahlah kayak gitu Dibom gitu Ya Dibom Itu pada saat saya jalan Tentang Bum Sebelakang gitu kan Itu kita tuh udah Udah takut gitu Mereka tuh santai aja Ya Mereka cuma bilang Ya Kalau mati itu cuma ada dua pilihan kita Mati di Atas tempat tidur Atau mati di Ya Atau mati di Tembak Israel gitu Ya Itu aja gitu Mati di bom Israel Malah kita senang Nah pernah satu Satu majlis Kita datang ke majlis syukuran Syukuran apa? Syukuran orang meninggal Jadi Bukan tahlilan Bukan bersedih Tapi syukuran Itu sepanduk-sepanduk Dimana-mana di Gaza itu Sepanduk gitu ya Kalau disini kan sepanduk Ada tuh ya Sepanduk-sepanduk Billboard segala macem gitu kan Gambar orang kan Itu gambar orang yang apa? Mau mencalonkan gitu Kalau disana Banyak juga sepanduk Tapi sepanduk orang yang mati syahid Dan mereka gembira dengan itu gitu Nah jadi teman-teman semuanya Ganti semuanya Ya settingan kita Gak kayak Itali Gak kayak Korea Gak kayak Cina ya Mereka orang-orang yang Dengan mati itu takut Kita enggak Kita ya Tapi bukan berarti nantang ya Kita sekarang ini ngikutin pemerintah gitu Pemerintah bilang lockdown Kita lockdown Pemerintah bilang social distancing Kita social distancing Gitu aja gitu Tapi ketika ada berita kematian Ganti semuanya dengan kebahagiaan Ya Lahumul bushrat fil hayati dunya Ya itu sudah saya sampaikan dalam surat Yang apa pertemuan yang sebelumnya Jadi teman-teman semuanya Ya yuk sama-sama Bismillah Insyaallah kita Wujudkan Ya yakini Jikapun meninggal Berstatus mati syahid Ya Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ya Malah seneng gitu Gembira gitu Gembira kita ya Jadi yang Yang punya pihutang-pihutang Ya Bebas-bebasin Yang punya utang ya Hubungilah orang yang Hubungi orang yang masih Ini Cuma satu aja yang kita takut gitu Ya Ya amanah itu Kalau sanain nanti keluarga kita Bagaimana-bagaimana Allah yang akan urus Allah yang urus ya Jadi mati syahid Ya Seneng sekali kan kita Nah jadi Para dokter Para perawat gitu ya Itu ada di front line ya Itu Masyaallah ya Mereka Ada dua mata Yang Tidak akan pernah tersentuh Api neraka Satu mata Yang berjaga di medan perang Jadi front line Yang kedua mata Yang pernah menangis Karena Allah Subhanahu Wata'ala Karena takut akan Allah Maka Mata yang Para front liner ini Mereka insyaallah Tidak akan tersentuh Api neraka Ya Salud saya Kepada Para pejuang-pejuang Ya Yang ada di front liner Ya Hormat saya Ya Ta'zim saya Doa saya Kepada Teman-teman semuanya Yang sedang berjuang Di medan Di medan jihad Ta'un ini Ya Insyaallah Terakhir Bonus Ya Bonus Bonus untuk doa Di setiap pagi Ya Ini sekarang saya Lakukan ini Di rumah Setiap hari Ya Itu dengan doa-doa Semuanya Gitu ya Semua doa-doa Saya baca Gitu Nah ini ada Satu ayat Al-Quran Ini ada dalam surat Al-Haqqah Jadi pada saat saya Betul-betul bersungguh-sungguh Ya Allah Ya Berikan kepadaku Satu surat Yang menggembirakan Tentang hal ini Eh malah dikasihnya Surat kiamat Gitu kan Surat Al-Haqqah Ya Al-Haqqah Al-Haqqah Mal-Haqqah Wa ma adraka Mal-Haqqah Kazab al-Thamud Wa'adun Bil-Qari'ah Fa'amma Thamud Fa'uhliku Bil-Taghiya Wa'amma A'adun Fa'uhliku Dan seterusnya Anda coba Direnung-renungkan Itu surat Al-Haqqah Nah nanti Yang ke-19nya Jadi doa 19 sampai 24 Ya Jadi yang saya lakukan adalah Saya Taruh air Ya Itu sebelum Matahari terbit Jadi bakdah subuh Saya biasa Sholat bersama dengan Anak-anak saya Ya Kemudian Saya Letakkan air Ya Kemudian Ketika berdoa Ya Kita berdoa Ya Sambil ada air itu Nah Khusus Ya Kita baca ini Ya Yang ke-19 sampai 24 Kita tiup ke air itu Ya Kalau saya bacanya 11 kali Ya Tapi teman-teman silahkan bacanya Sesuai dengan kemampuannya Ya Saya baca 11 kali Setiap pagi Ya Ini Saya bacakan ya Alhamdulillah 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 Ayat Wow seguridad страх мало anywhere Sudah Surah Allahhu Alhamdulillah Alhamdulillah Salah Allahbetis Ya Eva Sahih Luat De 200 Allahyuk P 아니야 Allahi Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Kita minta agar kita dimatikan dalam keadaan syahid di jalan Allah. Ambil dalam sebelah kanan. Ambil, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisap terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredoi. Dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan. Makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi teman-teman baca ini. Tiup di air. Kemudian minumin ke semuanya. Ke semua anak-anak. Ke semua yang hadir. Saya biasa anak-anak. Yaudah ya diminum gitu. Itu rasa enak sekali. Karena itu keadaannya memang hari kiamat. Al-Haqqa. Ya ada banyak sekali kajian tentang hari kiamat ini. Dan kondisi sekarang ini memang sangat dekat sekali gitu ya. Dengan hari kiamat. Nah tapi ada golongan orang yang positif. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Ya dengan keadaan ini. Maka baca ini. Ini bonus ya. Baca setiap pagi ya. Tiup di air. Kemudian minum. Ya. Maka insya Allah. Ya insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan rapihkan semua kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kumpulkan kita semuanya ya. Ini sekarang kita berjumpa di dunia online ya. Mudah-mudahan kita berjumpa di syurga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah s.a.w. Ya. Di syurganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Yuk sama-sama kita tutup. Ini dengan berzikir ya. Zikir seperti yang kita biasa lakukan. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadul Rasulullah Sadikul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Rahul Al-Malikul Hakul Al-Malikul Rahul Al-Malikul Rahul Al-Malikul Rahul Al-Malikul Rahul Al-Malikul Rahul Al-Malikul Rahimahum Al-Malikul Rahul 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 Al-Malikul Rahul